Bapak punya izin dari syariat Ibu ngomongin ya, hai Kan tidak boleh puasa Tapi bisa ibu berbuka depan orang Banyak itu Harus ngomongin-ngomongin Ini sudah dasarnya istri Contohnya Masa setelah itu Orang sedang sahur Orang sedang apa-apa Tidak merasa dia Berpuasa Kacau Kau ini, duduk saya ini siapa yang guna duduk saya? Hari ini Sampai kita Pada hari terakhir Daripada ibadah puasa kita Yaitu hari ke-30 Di mana Rasulullah SAW menjelaskan Bapak Ibu Bahwa Kuasa itu atau bulan kamariya itu Cuma antara dua pilihan saja Kalau tidak Kalau tidak Kalau tidak 30 Kita Alhamdulillah Berpuasa 30 hari Rasulullah SAW Rasulullah SAW Rasulullah SAW 9 kali dia berpuasa seluruh hidupnya Sebenarnya diwajibkan kuasa ramadhan 8 kali diantaranya 29 hari 1 kali 30 hari Tapi tidak ada puasa 28 hari Tidak boleh ada 30 saat 31 Jadi Antara dua Kemudian Bapak Ibu sekalian Ada Kaedah yang perlu kita perhatikan Ketika kita memasuki ramadhan Itu tidak boleh kita memasukinya kecuali dengan pasti Bahwa Ramadhan sudah masuk Tak boleh kita memulai ibadah puasa Pada hari yang diragukan Hari yang diragukan itu adalah hari 30 Syabat Karena bulan Syabat barangkali 29 atau 30 29 pasti Tapi hari ke 30 Diragukan Tidak boleh kita puasa Bagi ulama mengatakan termasuk puasa diharapkan Kita merata-rata mahu Hukumnya puasa Hari ke 30 Kemudian memasang niat Ya Allah kalau besok ramadhan Ya saya puasa Artinya apa Kalau kita masuk Ramadhan Pasti ndaknya Bahwa ramadhan di masuk Tapi kalau 30 Syabat Sudah 30 Itu dipasti sudah Setelah hanya satu ramadhan Satu ramadhan Tapi hari ke 30 nya Tak boleh Barangkali itu satu ramadhan Barangkali itu masih 30 Maka kita Tak boleh memulai puasa Kecuali Pasti Tanggal 30 Syabat itu Sudah satu ramadhan Tidak boleh Ketika kita melesup di bulan ramadhan Sekarang Sekarang Pak ibu sekalian Kita Keluar dari ramadhan Itu Kaedahnya Maka Tidak boleh Kita keluar dari ramadhan Kecuali Dengan Kaedah yang Bahag Ramadhan Sudah Habis Ya Pasti bahawa Sawal Masuk Tak boleh Derebutkan Kalau tidak Kita meninggalkan Puasa ramadhan Ramadhan Pasti Tanggal 30 Ramadhan Itu Satu sawal Kalau tidak pasti Jangan ambil Ambil yang pasti Yang pasti apa Prinsipnya Ramadhan 30 30 Boleh kita keluar Ya Maka sayang Ada orang-orang Mengambil Tidak Cuma dari Kaedah Atau Metode-metode Ditutupkan oleh Pedang Orang-orang Diambil Ini sendiri Hukum Untuk meninggalkan Ramadhan Itu bahaya Sebenarnya Sebenarnya Lagi itu Masalahnya Isti Apalagi Istihatnya Bertentang Mula dengan Istihat Kalau sudah Dua istihat Bertentangan Kita Harus Perluar dari Kedua-duanya Maka Pilih Kembali kepada Yang Yakin Apa Itu Adalah 30 Ramadhan Itu namanya Furush minal khilaf Begitu aturan Kita Menghadapi Perbedaan-perbedaan Yang Memaksakan Diri Sekarang Istihat Istihat Itu Ada Kita Orang Awap Tak Harus Mengikuti Yang Saya Heran Panatik Panatik Untuk Kita Panatik Cuma Agar Masih Menatik Kepada Kelompok Menatik Kepada Orang Tak Boleh Tapi Kita Masuk Kelompok Ini Ada Masalah Menatik Itu Menutup Hati Menutup Kikiran Kadang Dia Sebab Kita Pelanggaran Jadi Bapak Ibu Sekalian Terjadi Di Negeri Kita Ya Ada Metode Ya Namanya Metode Hisap Tidak ada Masalah Menghitung Dengan Hisap Hisap Tidak Tidak Kemudian Kemudian Mereka Mereka Beristihah Lihatnya Apa Ini dengan Rukyat Lihat Dan begitu Didampingi pula Dengan Hisap Hisap itu Membantu Kemudian Diaplikasikan Dengan Rukyat Berkirakan Kemudian Dipasang Semuanya Tidak Ada Rasulullah S.A.W. Bila Rasulullah Kamu Kena Melihatnya Ini Tidak Dilihat Diputuskan 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 Jadilah Dua Ketentang Istiak Yang mana Melihatnya 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 Dari Sinaf Prinsipnya Ramadan 30 Melihatnya Apalagi Ini adalah Domainnya Pemerintah Apalagi Ini Perlu kita hubungkan Dengan Hari Raya Nah Sebenarnya Bapak Ibu S.A.W. Ada orang Berpegang kepada Istiak Karena Istiak Itu Lemah Itu Perlu dihadapan Istiak Yang lain Kemudian Istiak Itu Tetap Berpegang Kalau kita Orang 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 Siap Yang Ngerti Dan Hitung Yang Perlu Yang Yang Ambil Kebijakan Nggak Ada masalah Tapi Bila Perlu Yang ikut orang awam tetap pelik menurutnya tetap pelik hutang itu kata orang waktu itu pula kata kita tapi itu karena dia tidak melar karena Allah Allah ingin ikut itu waktu dia tak faham dia melihat bulan itu ke tidak hisap juga nak melar eh apa rasanya kamu apa? hidup apa? nak tahu saya tak tahu kamu ikut dulu sudah ambil yang selamat dan selamat tiga puluh lalu sahabat-sahabat umerintah lagi umerintah menetapkan ini prosedur pertama harinya tidak keluar dari hari yang diserian kecuali umerintah menetapkan tiga puluh satu hari atau rilayat dua puluh empat itu iyalah tidak boleh kita tak itu tiga puluh coba tiga puluh dan metode mereka lakukan jam dua ulama jam akhir makan itu di kalau ada banyak ulama sepakat ulama pakai sistem ru iya jadi itu di sayangkan orang-orang na'wah ini bagaimana cara kalau kita tidak tahu kalau orang yang tahu tadi dia tahu ilmu falak aku yakin dia dengan hitung-hitung untuk dia sendiri tidak kenal kenapa saya yakin dengan hitungan ini ini sudah masuk satu syawet untuk dia yang mengerti yang tidak mengerti silahkan ikut-ikut orang maka apa ikut yang selamat yang selamat karena ini adalah pemerintah karena ini adalah domain daripada pemerintah apalagi mungkin membatalkan puasa bahaya menghilangkan hari ramadhan ramadhan bahaya itu tidak puasa hari ramadhan puransah maksudkannya saya sayangkan penatik-penatik atau ada beberapa orang sebagainya kenapa nah mau cepat-cepat saja hari orang yang paling cepat ikuti atau kadang-kadang biasanya kadang-kadang kepada pemerintah kerja apa ini buat pemerintah itu susah salah apa yang salah di pemerintah dalam hal ini saya yang salah kita kalau yang salah tidak kita ikuti kalau benar kita ikuti ikuti pun jangan pemerintah siapa saja Iblis pun kalau benar kita begitu dalam agama kita saya pernah ceritakan air kursi yang kita baca itu siapa yang mengajarkan itu baik kita selalu baca air kursi bahkan Iblis yang mengajarkan itu Rasulullah akui dalam hal ini benar dia warahal dia sangat memboboh tapi dalam hal ini benar dia artinya Rasulullah akui Bapak Iblis kan dia yang aku dan disayangkan kalau seandainya dia mengetahui dan yakin dia dengan metode dia bahwa dia itu ini satu sahabat tapi Bapak Ibu dia tidak boleh mengharuskan orang lain mengikuti dia maka itu hanya untuk ini dia maka korinurnya bagaimana jadilah perkara sebenarnya kepada wajib kami sudah begini kalau tidak diadui oleh pihak yang merwinan ya sudah kalau dia yakin dia sendiri yang pertama dia sepuluh karena tapi berhari raya tetap bersa ini kan tadi juga kita sahur orang takbiran kita terawih orang takbir musjid berhadap terhadap kenapa tidak tahu mengerti ini siapa yang mencontohkan minimal kalau pembiak maka Bapak Ibu tidak ada membatalkan puasa kita dilakukan puasanya Bapak punya halangan tidak bisa berpuasa dia kan musafir itu pun tak boleh terang-terang Bapak punya izin simpan dari dari serian untuk mengatakan Ibu mengatakan ya hai kan tidak boleh puasa tapi bisa Ibu berbuka dengan orang banyak itu harus ini sudah dasarnya ini contohnya setelah itu orang sedang sahur orang sedang ke mana rasa dia berpuasa berbuka berbuka tapi sembunyi 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 itu menghargai ada rasa dia berbuka berbuka tapi sembunyi ini buat gue apa orang yang terauh disini sudah terauh disini takbiran disini saya bingung lah ilah kemudian bapak Ibu meroboh nasib jadi asalnya ada pekerjaan dosa lalu dengan perbuatan kita musuh-musuh Islam tertawa dengan tidak boleh itu wajib kita hendak kita dengan sikap-sikap kita melihat Islam itu lemah tidak boleh itu namanya syarat ketepuk tangan musuh dengan kita gara-gara sikap kita sikap-sikap kita walaupun Islam kita tunjukkan kekuat kebanyak tapi ibu sekenal pak tiba-tiba minggu orang buat ini haji kenapa ketika tawak itu tawak bagaimana pasang ihram salah satu sunat ihram itu ketika tawak inilah apa babu sebelah kanan dibuka itu namanya itibak itibak namanya sejarahnya bagaimana itu waktu itu Rasulullah pertama dia umrah ketika dia umrah pertama sekitar 2 tiga ribu orang sekitar 2-3 ribu orang pura sering apur puras pada menonton pura mereka pada cuma merendahkan oleh Islam karena capek lelah berjalan kaki dari mati berjauh itu dalam panas tentu mereka jalannya loyok ketawaan tidak ada kekuatan ketanya royo-royo mereka semua apa kata Rasulullah hei semua kalit lani tiga putaran pertama larilah lari-larilah posisi kayak ini menunjukkan kekuatan oleh kita besura-sura orang lain lihat menunjukkan terawih terawih orang orang puasa di dalam pangan orang-orang beriraya orang puasa orang ubat dari dalam pangan buat ruang-ruang tersembunyi jangan perlihatkan mahluk kita semua sama orang islam kita dengan orang lain ubat lainnya kita perlu menjaga rasa apalagi sama saat sama orang islam kemana cara beragama kita orang-orang islam itu kan berkasih sayap kita dalam solatnya rasa tidak tidak enak sekali di mana orang takbiran samping tanawih ini cerah matanawih ini ya Allah gimana rasa enak yang takbiran itu sudah punya rasa hilang rasanya kalau takbiran itu sini-sini saja jangan diper pakai pula besar saudaranya lagi terawih формat Allah Allah Isa